Jika ada 3 varian smartphone yang keluar pada waktu yang nyaris bersamaan, biasanya varian yang paling tengah adalah varian yang paling sedikit dapat spotlight. Dan varian yang paling tinggi dan paling rendahnya lah yang paling dapat perhatian. Karena kita suka bingung, biasanya dari ketiga varian ini bentuknya mirip-mirip. Tapi buat kali ini, saya merasa kalau varian yang ada di tengahnya ini punya desain yang paling cantik diantara kedua varian lainnya. Dan ini adalah Realme 13+. Saya merasa varian yang biasa terlihat terlalu umum dan varian Pro-nya terlihat terlalu mahal. Justru varian ini yang menurut saya pas di segala sisi, terutama desainnya. Kalian perhatiin deh, kelihatannya cakep banget kan? Terlihat tekstur unik di bagian belakangnya tidak menyelimuti seluruh bagian back cover, tapi hanya menyelimuti sebagian aja. Aksen yang bikin hape ini menurut saya terlihat berbeda dan justru terlihat lebih cantik. Selain itu, bentuk modul kameranya juga berbeda dari saudara-saudaranya. Kalau kalian perhatikan, frame dari kamera di hape ini tuh nggak bulet tapi terlihat agak lonjong gitu. Pokoknya saya suka banget sama varian yang satu ini. Total ada dua pilihan warna yang bisa kita pilih. Pertama adalah warna Victory Gold dan yang kedua adalah Dark Purple. Kalau boleh milih, jujur saya lebih suka yang warna purple ya. Tapi saya dapet unitnya yang warna gold. Tapi menurut saya ini sama-sama cakep kok. Ya tergantung selera kalian masing-masing lah. Hape ini punya ketebalan cuma 7,6mm dengan berat hanya 165 gram. Hape ini pas digenggam, kerasa tipis dan enteng gitu. Bagian pinggir dari back cover dibuat sedikit melengkung. Bikin feel waktu digenggam itu makin kerasa enak dan nggak rajem gitu. Walaupun framenya punya desain flat dengan sedikit lengkungan di bagian ujung. Layar hape ini berukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus dan punya refresh rate 120Hz. Layarnya berjenis AMOLED dengan kecerahan yang diklaim tembus 2000 nits dalam kondisi P. Layarnya sendiri sudah mendukung HDR, jadi kita bisa pake buat nonton konten-konten HDR di platform OTT ataupun Youtube. Realme ngasih embel-embel e-sport di layar hape ini. Itu artinya performa layar di Realme 13 Plus ini harusnya nggak kaleng-kaleng. Disebutkan bahwa dia punya touch sampling rate hingga 180Hz. Jadi saya berkesimpulan bahwa respawn layar di hape ini bisa sangat cepat ya. Saya coba main beberapa game dan real drum. Saya berani jamin kalau tidak ada isu latensi di layar hape ini. Bahkan Realme menyematkan sebuah fitur bernama Real Water Smart Touch. Artinya dalam kondisi basah, si layar masih bisa digunakan dengan baik. Untuk nonton video atau film di hape ini cukup nyaman. Selain karena emang warna yang keluarnya itu vibrant, suara yang keluar dari kedua speaker di hape ini juga cukup nyaring. Iya, Realme 13 Plus udah dilengkapi dengan setup dual speaker yang terdengar cukup enak dengan frekuensi lo yang lumayan tebel. Jadi jauh dari kata cempreng. Kalau artinya saya suka, frekuensi high-nya terdengar tajam tapi tidak piercing atau menusuk. Pokoknya untuk quality speaker, saya cukup puas sama hape ini. Saya bilang cukup karena memang volume maksimal yang bisa diraih oleh hape ini menurut saya kurang tinggi ya. Jadi kurang keras aja gitu suaranya. Untuk performa, hape ini pake SoC yang nggak banyak dipake oleh hape lain yaitu Dimensity 7300 Energy. Asal kalian tau, SoC ini ngeboot ya. Karena kalo kita liat dari angka yang dihasilkan oleh beberapa aplikasi benchmark sintetis, menunjukkin hasil yang sangat memuaskan. Misalnya angka atau skor Antutu yang tembus hingga 700 ribuan. Performa gaming di hape ini terasa sangat nyaman. Semakin nyaman dengan fitur yang bikin performa gaming jadi semakin maksimal. GT Mode. Fitur yang lazimnya ada di line up hape gaming mereka, GT series. GT mode ini bikin fps yang didapat dari game yang kita mainkan jadi sangat tinggi dan stabil. Saat saya main Mobile Legends, hape ini bisa jalanin game tersebut dengan sangat lancar. Dan refresh ratenya tembus di 90 fps. Bahkan waktu GT mode-nya diaktifin, Mobile Legends bisa tembus 120 fps. Saya juga cobain main game Hunter of Kings yang belakangan lagi booming banget. Dan sama seperti Mobile Legends, main game ini di hape ini dalam kondisi GT mode hidup, refresh ratenya tembus 120hz dan stabil. Dan menurut saya, justru ini yang lebih cocok dapet gelar gaming bintang 5 dibandingkan hape mereka sebelumnya. Di PUBG juga sama. Dia dapet fps yang cukup tinggi dan stabil. Playabilitynya kerasa nyaman banget menurut saya. Gara-gara performa gaming yang stabil dan lancar, hape ini dapet sertifikasi TUV-SUD like Free Mobile Gaming Certificate pertama di dunia. Dan hape ini dapet peringkat S-level untuk kelancaran e-sport di dalam standar pengujian TUV-SUD. Experience main game di hape ini juga terasa lebih nyaman berkat setup dual speaker, seperti yang saya mention tadi. Suaranya nyaring dan cukup bagus. Hape ini juga masih punya jack audio di bagian atas, which is good. Dan masih bisa pake headphone kabel kalian buat main game. Performa yang tinggi di hape ini juga ditandem sama sistem pendinginan yang advance. Realme 13 Plus pake stainless steel vapor cooling system yang gede banget ukurannya, sampe 6050 mm persegi dan terbesar di kelasnya. Ini juga yang bikin si hape bisa dengan maksimal nyembarin panas ke seluruh bagian smartphone dan mendinginkannya secara optimal. Seperti yang kalian lihat sekarang, saat saya menggunakan hape ini bermain game secara intens selama 1 jam lebih di kondisi ruangan yang cukup panas, hape ini ternyata nggak demam atau punya panas yang berlebihan. Itu artinya sistem pendingin di hape ini bekerja dengan cukup baik. Selain performa gamingnya yang memuaskan, performa baterai di hape ini juga menurut saya sangat memuaskan. Baterai berukuran 5000 mAh di hape ini bertahan cukup lama saat saya menggunakan untuk bermain game. Tapi bukan baterai yang awet yang menurut saya spesial, melainkan kemampuan fast chargingnya yang menurut saya sangat cepat. Hape ini mendukung ultra charging 80W yang bisa mengisi baterai dari 0-100% kurang dari 1 jam aja. Dan yang pasti, kepala chargernya udah ada dalam paket penjualan. Untuk durabilitynya, hape ini udah punya sertifikasi IP65 yang artinya dia sudah tahan teraruh debu dan juga tahan terhadap semprotan air dari segala arah. Hape ini juga diklaim sangat kuat dengan desain frame berbahan aluminium. Kalau kita perhatikan di bagian belakang, terlihat seperti ada 3 buah kamera ya. Padahal yang kamera itu cuma dua, yaitu kamera utama beresolusi 50MP dan kamera kedua berjenis mono beresolusi 2MP. Kamera utamanya pake sensor Sony LJT600 yang sudah dilengkapi dengan OIS dan punya kemampuan 2x in sensor zoom. Dari beberapa foto yang saya tangkap, terlihat fotonya cukup bagus tajam dengan warna yang lumayan akurat. OIS atau Optical Image Stabilization di hape ini berjalan dengan sangat baik, terutama saat kita mengambil foto dalam kondisi low light. Si OISnya sendiri bisa mengkompensasi gerakan saat kita mengambil foto dengan long shutter speed. Foto low light terlihat lebih tajam walau kita mengambil foto tanpa tripod. Jujur, saya masih perlu banyak waktu untuk mencari tahu bagaimana kualitas sebenarnya dari kamera di hape ini. Tapi untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat beberapa foto yang saya ambil menggunakan Realme 13 Plus. Di waktu yang bersamaan, Realme juga ngerilis sebuah TWS baru bernama Realme Buds T310. TWSnya sendiri lucu, warnanya ungu dengan desain yang sangat familiar dan nyaman digenggam atau dipake. Punya desain in-ear earbuds, bikin isolasi suaranya bagus. Gak cuma secara visual aja yang cantik, TWS ini ternyata punya fitur bejibun. Misalnya, dia punya hybrid noise cancellation yang diklaim bisa ngurangin kebisingan hingga 46dB. Dia juga punya driver yang ukurannya cukup besar, 12,4mm. Terus, TWS ini juga punya ultra low latency yang bikin dia bisa dipastikan akan nyaman waktu dipake main game. Dan terakhir, dia juga udah punya sertifikasi IP55. Artinya, dia tahan terhadap debu dan cipratan air dari segala arah. Untuk lebih detail soal TWS ini, bisa cek link di kolom deskripsi ya Sob. Secara pribadi, saya suka sama hape mid-range dari Realme ini. Komposisi antara desain, performa, baterai, dan kameranya terasa pas gitu loh. Pake hape ini selama satu minggu nyaris nggak punya keluhan. Karena kerasa nyaman-nyaman aja. Semua sektor bisa diandalkan. Performa yang ngebut, dipake main game enak, baterainya awet, dan kameranya yang jarang salah. Tapi menurut saya, hape ini kayaknya emang didesain buat main game deh. Karena performa dan experience gamenya itu di atas rata-rata hape sekelasnya. Dan yang pasti, setidaknya varian plus seri ini lebih baik dari generasi sebelumnya. Gua Jabrilmi. Sampai jumpa di video selanjutnya.